What's up basketball fans, welcome back to Time Out Yang pertama gue mau bilang ini seri terkeren, terseru sepanjang musim IBL ini Jadi shoutout untuk semua yang udah nonton juga untuk penonton Yogyakarta di Gorwenye Kembali kalau nggak salah Sabtu dan Minggu itu sold out Jadi shoutout untuk semuanya, thank you banget yang udah pada dateng Dan jangan lupa yang udah nonton kemarin absen dulu di section comment Dan yang pertama gue mau bilang adalah sayang banget si Liwangi Bandung hampir menang melawan Pasifik Sesa Surabaya Lewat overtime kalahnya, mereka udah sempet unggul double digit Tapi Anton Waters kemarin clutch banget untuk Pasifik Sesa Surabaya Dia masukkan layup sehingga pertandingan berlanjut ke overtime Dan di overtime Pasifik Sesa Surabaya bermain lebih bagus Pak main Darnell Brown udah 39 poin tuh di game itu Jadi sayang banget kemarin untuk si Liwangi Bandung Tapi semoga di seri berikutnya nanti mereka bisa menang Dan yang pasti NSH Jakarta menang kemarin Jadi shoutout to my guy, Bray Sean Griffin, happy for him and the whole NSH team Dan juga untuk Coach Cacing Dan mereka kemarin mengalahkan Bima Perkasa Jadi that's a good win for them Semoga juga bisa berlanjut trend itu Dan yang pasti kemarin itu Setapak Jakarta kalah lagi dari Pasifik Sesa Surabaya Tapi hari Minggunya mereka menang melawan Prita Jaya Jakarta Jadi that's a good win for Setapak Jakarta Moral booster banget Dan juga confident booster I'm happy for my guys over there Dan Prita Jaya akhirnya kalah setelah 11 pertandingan nih Menurut gue Setapak Jakarta menang Sehingga Sekarang ini Setapak Jakarta gue bilang Dengan menangnya itu Bisa jadi tim yang sangat berbahaya banget Karena main Pras juga sempet struggling di awal musim Dan main dia hit a couple big shots Against Blita Jaya So bisa aja ini membangun lagi Confident levelnya Pras Dan juga main Dominic Williams mainnya keren banget Tapi menurut gue Si Setapak Jakarta did a very good job on Wayne Bradford Wayne Bradford kalau salah cuma 4 dari 17 So Kemarin dia sangat Apa ya Limited banget Kontribusinya untuk Prita Jaya Tapi ya lu tau Wayne Bradford sangat berkelas Gue yakin dia akan bounce back lagi But Ini seasonnya Prita Jaya akhirnya starts nih Kalau gue bilang kalau lu belum kalah season mereka belum mulai Tapi sekarang season mereka udah mulai Karena mereka harus reevaluasi ulang Gue yakin tim-tim udah banyak yang melakukan scouting Dan lebih Tau bagaimana untuk Melawan Prita Jaya Apalagi main juga Pasifik Cesar di season ini udah 2 kali Yang akan melawan Prita Jaya Dan yang dua-duanya tipis banget So Gue yakin dari Dari sekarang sampai nanti Akhir musim dan juga play off Perlenggan IBL akan semakin seru Tapi Gue karena juga sangat sayangkan adalah Hang Tua BSB Hang Tua Mereka udah 2 kali hampir menang Lawan 2 tim besar Jadi Lawan Garuda Bandung mereka kalah tipis banget Setelah up 24 poin Kalau gak salah Jadi Itu sayang banget Terakhir-terakhir Keenan Palmer Gue gak tau Dia kenapa mikir apa Waktu terakhir itu Dia dribbled Dan dribbled itu pelan banget Lalu langsung di steal Kalau gak salah Gary Jacobs Jadi Sayang banget Blunder itu Dan juga di game berikutnya Langsatria Muda Mereka udah Unggul juga Terus terkejar gara-gara Avan Seputra Gila banget On fire banget Jadi Sayang banget untuk BSB Hang Tua But Hopefully They're gonna do better In the next series Tapi itu aja review sedikit dari gue Untuk Seri ke-6 Yogyakarta Kalau kalian punya komentar lain juga Nanti langsung aja Comment Di section comment bawah Tapi gue hanya ingin ajak kalian Nonton top place dari IBL seri 6 Yogyakarta Kalau gitu Check it out guys Deep start pertama Wow Blung And you skip Long pass Pada antre Kita lihat Baik sekali 2.1 Boom And you skip Out Oh Extra pass Cium Maruputi Asa ayam Masih ada Wow Wow Masih Abra Penas Wow Luar biasa Abra Penas Kita lihat Alnas Aziz Apa dibaca oleh Oh 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 Masih ada 9 detik Soprof lagi Gak kaya sekali Eww Keluar ya Ya Dilepak Wau Wau Kelihatan Jakarta Yang pertandingan hari ini Kita lihat bagaimana pemain-pemain dari Wow Wow Wau 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 kita harus mengetikkan Dirlon di Siliwai Bandung harus dihentikan oh pesinya sangat baik dari Christian saya sebutkan tadi baru saja Ardian Michaksono juga memberikan kontribusinya bahwa memang Pacific SESA Strabaya bukan hanya Singles tidak terlalu terburu-buru baik sekali kita lihat sangat baik Ardian Michaksono masuk Andriorim pandin nice pass boom sakalaka ambil peranan sebagai ujung tombak saat ini beberapa kali melakukan penetrasi-penetrasi cepat di depan Pacific SESA Surabaya ada banyak opsi yang dimiliki saat ini oleh Pacific SESA Surabaya wow wow jodh klok jodh klok masih ada offensive rebound box shot dari Dirlon nice pass Ski Bakhtiar Dirlon coba 3 poin masuk ngambil alih permainan dia bung Daniel Brown boom sangat laka freddy Bakhtiar nice move baik sekali freddy Bakhtiar hampir saja tadi oh wow diantara dua banyak second chance yang didapatkan dari Bima Perkasa Jogja iya nice di frontcourt cepat sekali di freddy di freddy di freddy dari belakang tadi wow oke kita lihat masih gini palmer wow sangat baik luar biasa kita lihat di freddy andriano nice pass wow wow Salton ya Wow Reuni Ramethan Kembali Bung Reuni Ramethan Tanpa penjagaan Bung Cuman putih Coba untuk nice pass Bung Kita lihat Riffin luar biasa Juga Di sana Kembali Luar Bung Avan Saputra terlihat Baik sekali Avan Saputra Masih gagal Spinball Baik sekali kita lihat Juga Imbar fanget Waw Si jaja Ronda Fadal Minalah Take Udah saja teman-teman Anda berada-ada memastikan terakhir dari kita lihat bermain cepat tidak seperti di game sebelumnya terbawa dari arus permainan di Pasifik Cesar Surabaya ya kembali tiga detik waktu tersisa terus bermain tajam itu adalah top 5 dari saya semoga kalian suka itu saja untuk video hari ini jangan lupa untuk kasih like dan jangan lupa untuk comment apapun yang kalian mau dan thank you guys for watching bagi belum subscribe, please subscribe dan I'll see you guys in the next video peace